Sekretaris Dera Aceh, Dr. Takwallah MKS meninjau ruang pinere tempat perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit Dr. Zainul Abidin, Bandar Aceh, Rabu 13 Oktober 2021. Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUZA, Dr. Endang Mutiawati menjelaskan ada 16 pasien COVID-19 yang masih dirawat di ruang pinere. Sebanyak 5 orang diantaranya dirawat di ruang respiratory, intensive care unit, dan 11 lainnya di ruang isolasi. Semua pasien yang dirawat belum sekalipun divaksin, kata Dr. Endang. Petugas di ruang pinere melaporkan jika rata-rata pasien mengeluhkan sesak nafas, mereka adalah kaum orbit yang juga menderita sakit jantung dan cuci darah. Tapi untuk semua penjaga pasien disyaratkan harus sudah divaksin, kata Dr. Endang. Sekretaris kemudian memberikan semangat para petugas di ruangan pinere. Ia berterima kasih karena sudah memberikan layanan terbaik kepada pasien yang terpapar COVID-19. Tetap semangat memberikan layanan terbaik kepada pasien, kata Sekda, sembari berharap COVID-19 segera berakhir di bumi Aceh. Nama saya Yulia Pratama Putri, saya sebagai perawat pelaksana di ruang isolasi pinere. Rata-rata keseluruhan pasien yang dirawat di isolasi pinere belum pernah divaksin sama sekali. Pasien datang dengan keluhan, rata-rata dengan keluhan sesak dan ada komorbid seperti cuci darah dan diabetes melitus, hipertensi dan jantung.